Halo Capricorn, jumpa lagi dengan saya Edson untuk membuat General Career and Finance Reading yang membacakan kisah perjalanan, karir, serta finansial dari diri kamu di dalam bulan Agustus tahun 2023. Seperti biasa, readingan saya ini adalah bacaan general atau bacaan umum. Dengan energi yang kolektif banyaknya, sobelum tentu bisa resonate bagi semua jodoh Capricorn yang ada di luar sana. Oleh sebab itu, saya memohon kebijaksanaan kedewasaan serta kearifan dari diri kamu di dalam menanggapi serta menalaat segala macam bentuk readingan saya ini dan jangan pernah kamu bawa baparan terlebih dahulu guys, karena energi yang kebacaan di dalam readingan saya ini bisa jadi sifatnya vice versa, kebalap balik, move and flow, sesuatu yang mungkin saja sudah pernah terjadi di dalam kehidupan kamu atau yang saya bacakan ini adalah sesuatu yang masih belum terjadi dan ditakutkan bisa terjadi nanti ke depannya. Anggap saja sebagai entertain atau hiburan di mana readingan yang baik-baik, yang positif kita aminkan, jadikan sebagai pengharapan, sedangkan untuk readingan yang negatif kita jadikan sebagai antisipasi atau tindakan pencegahan. Oke, Capricorn ya, kita mulai. Dear Heavenly God and Universe, please tell us a general career and finance reading for Capricorn in period August 2023. Bagaimana perjalanan karir serta finansial dari jadinya Capricorn di bulan Agustus tahun 2023. Terima kasih. Oke, Capricorn di sini saya melihat ada kartu Case of Pentacles. Ini adalah kesempatan ya guys ya, kalau saya boleh bilang ya. Atau bisa jadi ada orang yang pengen minta bantuan dari diri kamu, pinjam duit kepada diri kamu guys. Sektor pekerjaan sih, oh keren. Four of Wands ya. Kesempatan. Five of Wands. Four of Wands. Five of Wands. Perjuangan, persaingan ketat ya. Tapi kamu menjadi pemenang di sini. Oke, dan ujung-ujungnya di sini ada kartu Two of Cups. Hmm, keren, keren, keren. Perjuangan kamu ini membuahkan hasil guys. Hasil perjuangan kamu ini membuahkan hasil sehingga diapresiasi oleh orang-orang. Mungkin karena keberhasilan kamu ini kan banyak orang yang datang meminta bantuan kepada diri kamu. Oke, kita lihat sektor keuangan dari diri kamu. Ada kartu King of Wands. Rasa percaya diri. Oke, Five of Swords. Hati-hati ya guys ya. Konflik dengan orang. Hati-hati uang kamu disabotase ya. Dipinjam oleh orang. Kemudian lari orang tersebut ya. Tidak mengembalikan uang kamu ini guys. Dan ada kartu Four of Swords. Kamu disuruh pertimbangkan baik-baik terlebih dahulu lah ya. Sebelum memberikan pinjaman ataupun bantuan kepada seseorang guys. Kayaknya kamu, ada seseorang yang pengen kamu bantu. Di sini, Capricorn ya. Tapi kamu disuruh pertimbangkan baik-baik. Oke, pantas nggak orang itu kamu berikan bantuan kepada mereka. Karena saya lihat di sini. Kayaknya tujuan orang itu meminta bantuan kepada diri kamu dalam bentuk materi. Hanyalah ingin mensabotase diri kamu guys. Kayak semacam udah pinjam duit, tau-taunya lari. Ini energinya positif. Tapi ini hanyalah teguran dikit ya guys ya. Five of Wands. Five of Swords. Ini kayaknya akan ada sedikit kayak, ya, argumen ya. Ada sedikit drama kompetisi, pertengkaran kamu dengan seseorang akibat masalah duit guys. Mungkin orang itu minta bantuan kepada diri kamu kek. Dan kamu udah tau orangnya ini Four of Swords ya. Kamu udah tau, kamu udah yakin, kamu udah percaya. Orang itu bukan orang yang bisa kamu percayain. Itu ibaratnya orang toksik. Dan orang itu mungkin aja tidak senang kepada diri kamu. Kayaknya ini datangnya dari saingan kamu sendiri ya. Orang-orang toksik guys. Secara umum sih readingan kamu ini positif. Saya bilang. Case of Pentacles. Dimana jodiac yang terkoneksi ada Capricorn, Taurus, dan Virgo. Ada Aries. Ada Leo. Ada jodiac Cancer. Ada jodiac Leo lagi. Ada Aquarius. Dan ada jodiac Libra. Oke. Saya lihat dulu ya. Kehidupan kamu. Page of Pentacles. Ini terbukanya sebuah kesempatan baru. Sebuah kesempatan sekali lagi bagi diri kamu untuk meraih apapun yang kamu inginkan. Apapun yang kamu harapkan ya guys ya. Baik itu dalam masalah pekerjaan ataupun dalam masalah keuangan. Bisa kamu dapatkan. Kamu punya kesempatan kayak gitu. Capricorn. Di bulan Agustus ini. Dan saya lihat kesempatan tersebut ini di karir kamu ada katu Four of Wands. Ada ucapan selamat untuk diri kamu guys. Dimana orang-orang akan merayakan keberhasilan dari diri kamu. Four of Wands ya. Saya lihat ini ada empat tongkat. Kamu akan sukses. Kamu akan berhasil di dalam pekerjaan kamu tersebut. Amin ya. Amin. Saya aminkan. Semoga ini menjadi kenyataan dan Four of Wands juga ya. Kesuksesan. Apapun target-target yang ingin kamu capai di dalam pekerjaan kamu. Berhasil kamu raih guys. Sehingga banyak orang yang memberikan apresiasi, sambutan meriah, congratulations kepada diri kamu. Dan itu datangnya dari Five of Wands. Kamu memenangkan tender cake atau memenangkan persaingan kamu dengan orang lain. Semuanya ini ibaratnya hasil dari kerja keras kamu. Oke. Hasil dari kerja keras kamu. Dan di sini ada katu Two of Cups. Ini beberapa orang ada kaitannya. Jadi ya Capricorn ada kaitannya dengan pacar kamu sendiri ya guys ya. Yang ikut turun memberikan dukungan kepada diri kamu. Oke. Two of Cups. Dan saya lihat di sini mungkin aja musuh kamu akan berbalik menjadi teman kamu. Di dalam pekerjaan kamu yang orang yang selalu menganggap kamu sebagai rival. Sebagai pesaing selama ini. Akan berbalik minta kerjasama dengan diri kamu lagi guys. Two of Cups ya. Minta kerjasama dengan diri kamu karena melihat kinerja kamu. Melihat potensi kamu tersebut. Oke. Bahkan musuh pun datang berubah menjadi teman. Yang sebelumnya anggap kamu sebagai saingan. Hari ini malahan datang ajak kamu untuk kerjasama. Tapi itu mesti kamu pertimbangkan baik-baik ya. Takutnya niat mereka itu nggak bagus guys. Kenapa? Karena di sini ada katu Five of Cups dan Four of Cups. Mereka hanya ingin memanfaatkan materi dari diri kamu. Makanya mereka itu ajak kamu kerjasama. Ngerti kan? Jangan kayak terlalu naif banget ya Capricorn. Oke. Mungkin beberapa orang juga dari diri kamu. Kamu akan dimintai bantuan dari pacar kamu tersebut. Pasangan kamu tersebut. Minta bantuan kek ya. Pasangan kamu ini sedang susah minta bantuan kepada diri kamu kek. Kamu akan memberikan bantuan kepada mereka. Saya lihat. Dan dari sektor keuangan sih saya lihat ini bagus. King of Wands ya. King of Wands ini kan raja yang paling percaya diri banget. Raja yang penuh dengan hasrat. Raja yang paling optimis ya di sini ya guys ya. Oke. Dalam masalah keuangan. Saya lihat kamu ini penuh dengan optimisme semangat ya. Berkobar-kobar kamunya tersebut di bulan Agustus ini. Mungkin kamu berhasil menjadi pemenang. Kamu berhasil menjadi pemenang target uang berapapun yang kamu inginkan berhasil kamu capai. Tapi di sini ada teguran five of swords. Hati-hati dengan segelintir orang toxic. Jangan kamu pamer-pamerkan. Jangan kamu tunjuk-tunjukkan keberhasilan kamu itu di hadapan publik. Karena ini akan memancing orang-orang yang ingin memanfaatkan menyabotase uang kamu tersebut. Makanya di sini ada kartu two of wands. Five of wands ya. Orang itu akan pada berdatangan. Iblis-iblis. Datang pura-pura minta bantuan kepada diri kamu. Datang pura-pura tawarin kerjasama kepada diri kamu. Eh ujung-ujungnya hanya ingin memanfaatkan modal uang yang kamu miliki tersebut Capricorn. Tapi saya lihat forosur di sini. Kamu mungkin akan kayak kontemplasi ulang lah ya. Akan kayak berpikir ulang kek ya. Kayak pikir dua kali kek sebelum menurunkan atau memberikan bantuan kamu kepada orang tersebut. Forosur di sini ya. Ibaratnya ya introspeksi diri kan. Forosur ya. Menenangkan diri kamu. Kayaknya kamu ini udah tahu guys. Capricorn ya. Kalau dengan keadaan kamu seperti ini pasti bakalan banyak orang-orang yang ingin datang memanfaatkan keadaan kamu yang sedang berada di puncak keberuntungan ini guys. Banyak orang. Ya guys ya. Bukan cuma satu orang aja guys. Saya lihat di sini kamu juga jangan terlalu sombong ya. Jangan terlalu kayak memamerkan rejeki kamu di hadapan orang-orang juga. Nanti ujung-ujungnya malahan menjadi bumerang. Apa yang kamu tunjukkan? Aturannya kamu ingin menunjukkan. Hore saya ini menjadi pemenang. Lihat ya. Target berapapun duit yang saya inginkan. Bisa saya dapatkan. Saya berhasil memenangkan persaingan dengan musuh-musuh saya. Eh tau-taunya begitu kamu tunjukkan kayak gitu orang-orang pada berdatangan ingin memanfaatkan diri kamu. Mencari celah dari diri kamu guys. Meskipun kamu udah tahu kayak gitu ya. For a suit ya. Mungkin aja kamu udah bisa merasakan niat dan tendensi mereka itu datang minta kerjasama. Minta bantuan kepada diri kamu itu adalah sesuatu yang tidak baik. Tapi mungkin aja untuk menolak mereka. Kamu ini agak minder nantinya. Agak sungkan. Agak segan. Kalau orang sudah bermulut manis. Kurat-kurat nangis di hadapan kita. Ya kita kan kayak gimana juga. Merasa sungkan juga. Nggak enak juga. Nah lebih baik untuk menghindari masalah kayak gini. For a suit lah ya. Kamu disuruh diamkan aja guys. Diamkan aja berapapun banyak duit yang kamu dapatkan di bulan Agustus ini. Saya lihat ini banyak. Namanya udah sukses kan guys kan. Kamu diamkan aja. Jangan kamu ceritakan kepada orang-orang guys. Kenapa for a suit ya. Saat kamu ceritakan malah menjadi masalah bagi diri kamu. Kamu mau. Apakah kamu mau hidup kamu ini punya masalah atau tidak. Nah itu semuanya tergantung dari diri kamu. Tapi kalau misalnya ada orang datang minta bantuan kepada diri kamu. Dan kamu menolak mereka. Pasti orang itu jadi sentimen. Langsung marah-marah mereka itu. Dan akhirnya jadi bertengkar dengan diri kamu kan guys kan. Nah seven of wands ya. Ini adalah jodiac Leo. Disarankan lah ya. Kepada diri kamu jodiac Capricorn. Dalam aspek pekerjaan kamu. Kamu disuruh tetaplah bertahan ya. Tetap berinovasi. Tetaplah berjuang. Tetap belajar ya. Supaya kamu bisa naik-naik lagi ya. Jangan berhenti dulu di tempat ya guys ya. Dan saya lihat. Kalau udah berbicara kartu seven of wands ya. Banyak orang-orang yang tidak suka iri kepada diri kamu di dalam lingkungan pekerjaan kamu. Terutama para pesaing kamu. Mungkin akan cari gara-gara kepada diri kamu guys. Atau ingin memanfaatin diri kamu. Jadi kamu disuruh. Kamu mesti pintar-pintar bertahan lah ya. Melindungi diri kamu sendiri. Membela diri kamu sendiri guys. Supaya kamu itu jangan dijungkir balikkan oleh orang-orang. Ngerti kan Capricorn? Dalam masalah keuangan kamu. Jangan menyerah sampai di sini aja. Kamu masih bisa mendapatkan yang lebih lagi guys. Masih bisa mendapatkan yang lebih. Kamu disuruh tetaplah berjuang. Dan ingat. Berapapun uang rejeki yang kamu dapatkan. Besar ataupun kecil. Diamin aja guys. Diamkan. Jangan kamu ceritakan ya. Kepada orang-orang. Kamu disuruh ya sembunyikan aja. Rejeki kamu. Cukup kamu dan Tuhan aja yang tau guys. Cukup kamu dan Tuhan aja yang tau. Orang lain gak perlu tau apa-apa. Gak perlu kamu publikasikan di sosial media. Kayak uang. Kayak apa-apa. Kayak di TikTok. Nanti ujung-ujungnya. Malah menjadi petakah. Menjadi musibah dari diri kamu sendiri. Orang-orang pada datang. Nyerang kamu. Nyerangnya itu dengan cara baik-baik. Kan. Pinjam duit. Kurak-kurak nangis. Tapi begitu udah kamu pinjam. Yaudah. Pergi lagi mereka tersebut. Saat kamu tagih kan. Eh malahan orang itu lebih galak. Daripada diri kamu. Apakah kamu mau kayak gitu? Pasti gak kan guys kan. Oke. Mungkin itu saja sih. Yang bisa saya sampaikan kepada diri kamu Capricorn ya. Berhubung karena ini adalah reading general. Jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya. Untuk penyampaian yang lebih mendetail. Dan lebih spesifik ke energi kamu sendiri. Saran saya langsung aja kamu lakukan. Persona reading dengan diri saya guys. Dan dari awal sampai sekarang. Saya tidak mengatakan. Reading saya ini bisa resonate sepenuhnya ya. Capricorn. Itulah sebabnya kenapa saya selalu menghimbau kepada orang-orang. Lakukan aja persona reading dengan diri saya. Supaya energi yang kebaca. Langsung terfokus pada energi satu orang. Si penanya itu aja. Bukan kepada energi banyak orang kayak gini. Lagi pula banyak sekali jodiac Capricorn di luar sana. Dengan energi masalah yang berbeda. Nasib yang berbeda. Takdir juga berbeda juga. Jadi belum tentu yang saya bacakan ini adalah Capricorn-nya kamu guys. Jangan kamu baperin terlebih dahulu Capricorn ya. Jangan lupa banyak berdoa di sana. Di sini saya selalu mendoakan yang terbaik bagi diri kamu. Kita sama-sama saling mendoakan yang terbaik ya. Satu sama lain. Akhir kata saya ingin tutup dulu reading-nya saya ini. Dan pamit undur diri dulu. I'll see you again very soon on the next video. Salam cara penuh kedamaian. Sadu-sadu-sadu.